Intro DPW LDII Kalbar menandatangani kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kalbar pada Jumat 22 April 2022. Kerjasama tersebut ditunjukkan untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan warga. Kerjasama ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba agar bangsa ini tetap bertahan. Langkah konkretnya, para stakeholder Mubalek-Mubalekgo tersebar di wilayah Kalimantan Barat akan dibekali ilmu dan wawasan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Saya sampaikan kita kira kepentingannya atau kemanfaatannya apa yang bisa kita berikan untuk melawan narkoba ini. Satu misal, kalau dengan teman-teman LDII karena sudah biasa memang kerjanya adalah berdakwah, tentu itu menjadi satu stakeholder yang strategis bagi BNN menitipkan materi-materi terkait dengan pencegahan dan peredaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Budi berharap LDII mampu mengkampanyakan bahaya narkoba dan menjadi wadah mengenai wawasan mengenai narkoba. Kegiatan ini bagian dari kelanjutan pengabdian untuk kontribusi kami dari Kalimantan Barat dalam merata membantu supaya-supaya melakukan pencegahan pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Karena ini adalah menjadi musuh bersama dan musuh yang harus gerak bersama. Sehingga kami diberikan uang, tentu kami sangat terima kasih kepada Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Barat yang kiranya membutuhkan peluang untuk melanjutkan dan memberikan sebuah upaya-upaya kerja bareng dalam rangka pemberantasan dan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. LDI Kalbar mengapresiasi kinerja BNN dalam memberantas dan mengkampanyakan gerakan anti narkoba. Agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang sehat sebagai modal pembangunan bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat